Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan kali ini berdasarkan beberapa permintaannya yang sudah lama sebenarnya namun baru kali ini bisa materialisasi yaitu update openwrt rrstb yang versi simple release ya atau SR temen-temen yang awalnya semangnya single release benernya ya akan tetapi banyak yang minta untuk di update ya apa boleh buat eh saya mau tidak mau ya karena diminta sama temen-temen jadi saya update lagi sekarang ke SR3 temen-temen nah disini kita baru mau login saja sudah kelihatannya apa perubahannya di sini terlihat langsung disuguhi waktu ya temen-temen tanggal dan jam serta harinya Oke selanjutnya kita login dan kemudian temen-temen di bagian firewall system block proses release RAM seperti biasa namun setelah itu ada yang baru temen-temen ini sama seperti dengan di OC only ya jadi saya sudah menambahkan interface untuk base 64 decode dan enkode seperti itu temen-temen jadi temen-temen yang ingin menggunakan base 64 decode enkode itu tidak perlu lagi menggunakan CLI ya seperti di tutorial sebelumnya jadi sudah bisa langsung menggunakan user interface seperti ini temen-temen jadi di sini ada pilihan decode dan enkode seperti itu ya Nah baik selanjutnya kita menuju ke net monitor temen-temen nah di net monitor juga di SR sebelumnya itu tidak seperti ini ya masih yang biasa namun di SR3 ini saya sudah merubah juga tampilan di net monitornya temen-temen dan untuk eh masalah koneksi interface yang di sini kiri kanan ya itu temen-temen silahkan sesuaikan menggunakan menu file explorer ya temen-temen jadi sama seperti biasa di tutorial sebelumnya juga masuk di folder www kemudian ke folder net data nah di sini temen-temen bisa edit ya untuk net eth1 ataupun net w10 seperti itu ya Nah kebetulan di sini saya tidak saya belum tubah ya saya menggunakan USB 0 atau tetring dari handphone ya temen-temen seperti itu Nah kemudian selanjutnya setelah tadi di net monitor di sistem bagian amlogic service saya sudah update juga ya saya sudah update ke versi yang terbaru saat ini temen-temen jadi temen-temen bisa lihat versinya versi 3.1.103 seperti itu temen-temen mudah-mudahan di versi ini sudah semakin lancar ya untuk instalasi ke IMMC nya nah selanjutnya temen-temen bisa lihat di bagian modem juga tidak ada yang berubah masih sama seperti sebelumnya ya karena ini sebenarnya juga memang dari Golden Orb ya temen-temen yang dimodifikasi ke rere STB seperti itu nah disini terlihat untuk handphone hanya terdeteksi serial number dan jenisnya ya yang lain-lain tidak terdeteksi seperti itu kemudian di bagian SMS misalnya berdebuk debak informasi debak informasinya seperti ini ya temen-temen kemudian custom custom modem port connection lock nya disini ada jadi tidak ada yang berubah di bagian menu modem nah selanjutnya di bagian service seperti biasa ada SDM temen-temen ada libernate sayang ya kedua tool ini buatan dalam negeri akan tetapi tidak ada update hingga sekarang bahkan yang lebih parahnya lagi SDM sudah setahun tidak ada lagi update ya temen-temen entahlah kedepannya mudah-mudahan ada update biar bisa support PHP 8 karena jika tidak support PHP 8 tidak akan mungkin digunakan lagi di versi OpenWRT yang terbaru ya versi 2.2 seperti itu temen-temen nah selanjutnya ada di OpenClass nah di OpenClass ini saya juga sudah mengupdate nya ke yang terbaru sesuai dengan modipan saya ya temen-temen dimana disini menggunakan config editor juga kemudian halaman IACD nya juga yang menggunakan port 9090 temen-temen seperti itu ya jadi beda dengan OpenClass yang lama seperti itu kemudian selanjutnya di bagian OpenClass sendiri itu cuman itu ya update OpenClass saja temen-temen dan juga saya sudah update untuk core-core nya ya bisa kita lihat disini core-core nya itu semua sudah up to date ya ya sudah tidak ada new-new tulisan new lagi di sebelah kanan ini temen-temen jadi seperti itu nah selanjutnya ada di bagian adblock adblock nya seperti biasa tidak ada yang berubah juga kecuali update blocker domain nya ya temen-temen kita tambah-tambahin seperti itu nah selanjutnya di bagian terminal juga sama seperti sebelumnya ya tidak ada yang berubah kemudian di bagian network sendiri juga tidak ada yang berubah temen-temen ada interface kemudian interface nya seperti ini dan perlu saya sampaikan ya jika pertama booting itu memang lama ya bahkan muncul one satu one dua aja sudah lama temen-temen karena ini adalah auto modem detected ya jadi seperti itu di versi SR ini nah selanjutnya temen-temen bisa lihat juga di firewall di sini di firewall tidak ada settingan oh saya cuman tambahkan ini ya saya cuman tambahkan software flow of loading nah selanjutnya masih ada tambahan juga temen-temen bisa lihat di sini ya ada swap free saya sudah menambahkan swap karena sudah berfungsi di OpenURT temen-temen ya seperti itu ada pun di bagian system lock di sini di system lock nya itu sudah tidak ada lock dari net data karena saya sudah disable temen-temen ya demikian akan tetapi jika memang dibutuhkan bisa di enable kembali ya tempatnya ada di folder etc folder net data kemudian net data conf seperti itu ya temen-temen ini tun satu error dikarenakan memang tidak menggunakan apa ya libernate ini adalah tun satu untuk libernate nya temen-temen nah error ini sebenarnya bisa hilang bisa hilang ya jika kita mendisable interface dari tun satu ini temen-temen ya atau kita mengedit di bagian sini ya ya bring up on boot nya tapi kemungkinan besar akan mengganggu ya pada saat booting jadi mending seperti ini saja temen-temen itu pun error itu muncul ketika kita membuka interface dari libernate nya jadi jika kita tidak membuka interface libernate itu tidak akan ada error tambahan di bawahnya temen-temen bisa kita lihat kan sekarang sampai disini tidak ada tambahan error tun satu lagi akan tetapi jika saya buka libernate kemudian saya kembali cek di log lognya itu sistem log itu akan ada tambahan error lagi tentunya Nah seperti ini temen-temen ya jadi seakan-akan jika kita membuka interface nya itu ada request ya ke tun satunya seperti itu nah baik saya rasa cuman itu ya temen-temen bisa saya sampaikan disini eh mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh